Pemirsa terkait kasus tabrakan maut yang melibatkan mobil Lamborghini yang dikemudikan Wiang Lautner. Polisi kini mendalami apakah sebelumnya terjadi adu balap seperti yang sudah dikemukakan sejumlah saksi. Polisi pun memperoleh rekaman CCTV, di mana mobil Ferrari yang diduga lawan adu balap Wiang Lautner memutar arah diduga setelah sang lawan mendabrak penjual dan pembeli minuman. Pasca laka maut Lamborghini yang menewaskan satu orang dan dua luka ini, polisi kini terus melakukan penelaman dengan memanggil beberapa saksi, termasuk pengemudi Ferrari yang juga menjadi partner dalam kebut-kebutan minggu pagi. Kasat lantas Polres Tabas Surabaya AKBP Andri Manuputi mengatakan pengemudi Ferrari sedianya memberikan kesaksian Senin kemarin, namun hingga hari Selasa belum datang ke kantor Satlantas Polres Tabas Surabaya. Dari rekaman CCTV di ruang Surabaya Intelligent Transport System beratang Surabaya, diduga mobil Ferrari yang menjadi partner balapan Wiang Lautner nampak melakukan putar balik dari arah jalan Sulabesi menuju arah gubang Surabaya, untuk melihat peristiwa kecelakaan maut tersebut. Pukul 5.16 mobil tersebut terpantau di Simpang Kertajaya Mayer Samsat, putar balik dari arah timur menuju ke timur lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, mobil Lamborghini menabrak penjual STMJ dan menewaskan pembelinya, serta dua orang luka-luka pada minggu pagi karena diduga balapan liar di Jalan Kertajaya, Surabaya. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ribuan pengemudi ojek berbasis online Gojek berunjuk rasa di Bandung dan Makassar. Mereka menolak tuduhan order fiktif yang menyebabkan mereka harus membayar denda hingga puluhan juta rupiah. Ribuan pengemudi ojek online Gojek berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa Siang. Mereka menuntut agar manajemen Gojek menghapus sistem penangguan biaya yang dibebankan kepada pengemudi. Mereka menuntut agar manajemen Gojek menghapus sistem suspend atau penangguan biaya yang dibebankan kepada pengemudi. Para pengemudi juga menolak tuduhan dari manajemen bahwa mereka telah melakukan order fiktif sehingga mereka harus membayar denda hingga puluhan juta rupiah bahkan penyitaan unit kendaraan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan pengendara ojek online Gojek juga berunjuk rasa di depan kantor manajemen Selasa Siang. Dalam aksinya mereka menuntut penghapusan suspensi serta pengembalian tarif dari 3.000 rupiah ke 4.000 rupiah per kilometer. Mereka juga menuntut perbaikan sistem pada server karena para pengemudi Gojek juga dirugikan dengan adanya ordenan fiktif dari konsumen. Operasional manajer Gojek Kota Makassar membenarkan adanya suspensi terhadap enam ratusan pengemudi di Makassar dan harus dibayarkan terkening perusahaan. Saya atas nama manajemen, ini kan dari cabang. Semua keputusan suspensi itu dari Jakarta dan memang pada hari Senin itu di Makassar ada 644 yang disuspensi. Meliputan MNC Media melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa seorang wanita cantik warga Pondok Benowo Indah, Surabaya, Jawa Timur selasa siang tewas dengan kondisi mengenaskan diduga akibat disiram air keras. Motif dibalik tewasnya wanita tersebut diduga terkait asmara karena korban punya empat pacar. Jasad Sumidjah alias Imah, 42 tahun, warga Pondok Benowo Indah, Surabaya, Jawa Timur kini terbujur kaku dengan kondisi yang mengenaskan. Korban tewas dengan lukas kujur tubuhnya melepuh diduga akibat disiram air keras oleh seseorang yang tidak dikenal. Dugaan sementara, pelaku penyiraman adalah kekasih korban sendiri yang sedang sakit hati karena korban selama ini punya empat pacar. Kanit Reskrim Polsek Lakar Santri, Ibtu Haryoko Widi, menuturkan Senin malam korban dijemput oleh salah satu pacarnya bernama Handoyo alias Doyo di tempat kerjanya di sebuah salon kecantikan di kawasan Lakar Santri, Benowo, Surabaya dengan mengendarai sepeda motor. Nah korban itu diajak pulang dan terpulang, tapi di jalan Raya Mungkal dibuntukkan sama seseorang dan disiram air keras. Setelah itu terjatuh yang miram melarikan diri. Kebetulan waktu itu ada patroli 821 lewat TKP. Penyiraman air keras maut kepada wanita cantik ini diduga bermotif asmara karena korban dikenal mempunyai banyak pacar. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih mengamankan Handoyo, orang yang membonceng korban. Sementara, dua orang yang menyiram air keras masih dalam pengajaran aparat kepolisian Polsek Lakar Santri, Surabaya. Penipuan dengan modus menjadi customer service gedungan masih saja terjadi. Seorang wanita di Karimun Kepulauan Riau menjadi korban penipuan lewat mesin ATM hingga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Polisian Karimun Kepulauan Riau meringkus dua pria berinisial I dan M selasa siang yang diduga sebagai pelaku penipuan lewat mesin ATM salah satu bank pemerintah. Penipuan dengan modus pelaku berpura-pura menjadi customer service. Pelaku sebelumnya telah memasang alat perekat di dalam mesin sehingga kartu ATM yang telah masuk tak bisa dikeluarkan. Pelaku mencantumkan nama dan nomor telpon di pintu masuk ATM. Selanjutnya, pelaku lainnya berperan sebagai nasabah yang menyarankan pemilik ATM menghubungi nomor telpon yang tercantum di pintu masuk ATM. Akibat penipuan ini, korban mengalami kerugian hingga 25 juta rupiah. Beruntung, kejadian ini terekam kamera CCTV yang terpasang di dalam ruang ATM sehingga memudahkan pencarian pelaku. Kasus penipuan ini kini dalam penanganan Polsek KP3 dan Satreskrim Polres Karimun. Dari Karimun Kepulauan Riau, Iwan Mohan, MNC Media, melaporkan. Pemirsa KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua orang anggota DPRD Provinsi Banten selasa siang. Keduanya ditangkap terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembuatan perda pembentukan Bank Banten. Bersama penangkapan dua anggota DPRD, KPK juga mengamankan enam orang lainnya. Selasa malam, pelaksana tugas Ketua KPK, Johan Budi, menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan terhadap dua orang anggota DPRD Provinsi Banten yang diduga hendak melakukan tindak pidana korupsi. Operasi tangkap tangan dilakukan di sebuah restoran di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten selasa siang. Menurut Johan Budi, KPK menduga ada serah terima uang berkaitan dengan proses pembuatan peraturan daerah tentang pembentukan Bank Banten. Selain mengamankan dua orang anggota DPRD Provinsi Banten berinisial SMH dan TST, KPK juga mengamankan satu orang direktur perusahaan swasta, dua orang staf perusahaan, dan tiga orang sopir. Johan menegaskan bahwa KPK telah menyita barang bukti berupa uang pecahan 100 dolar Amerika Serikat dan puluhan juta rupiah. Yang dua anggota DPRD, satu pimpinan dari perusahaan daerah, kemudian tiga referenya itu ikut aja sebenarnya. Hingga saat ini, KPK masih mendalami keterlibatan terperiksa. Dari Jakarta, Seto Aji, Indah Revina, MNC Media, melaporkan. Apa penyebab matinya ribuan ton ikan di pantai Ancol? Tetaplah di seputar Indonesia Malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.